Polisi menangkap sopir taksi online yang diduga memeras dan mengancam penumpangnya di kawasan Jakarta Barat. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita mobil pelaku sebagai barang bukti. Seorang sopir taksi online berinisial M yang diduga memeras dan menyekap penumpangnya menangis di pelukan ibunya saat ditangkap apart kepolisian Jakarta Barat. Setelah dibawa oleh petugas, orang tua pelaku pun tak henti menangis di depan Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penangkapan ini, polisi bekerja sama dengan pihak aplikator. Pelaku akhirnya ditangkap di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Dugaan pemerasan dan penyekapan korban ini diceritakan korban Sindy Pangestu di akun media sosialnya. Peristiwa bermula saat korban akan pulang dari salah satu mal di kawasan Grogol ke wilayah Puri Mansion Kembangan dengan memesan taksi online. Dalam perjalanan, sopir taksi online menondongkan ponselnya dan meminta korban mentransfer uang 100 juta rupiah. Korban yang menolak sempat melompat dari mobil dan berteriak meminta tolong. Namun pelaku meminta korban untuk kembali ke dalam mobil. Pelaku pun sempat mengancam korban jika tak mentransfer uang. Korban pun akhirnya melompat dari mobil dan terluka. Yang telah disampaikan di media sosial, sesuai dengan hasil keterangan sementara, memang benar yang bersangkutan melakukan pemerasan terhadap korban pada saat perjalanan dari arah penyebutan awal di mal Soho yang ada di Tentapak yang rencana akan kembali ke kediamannya di daerah Puri Mansion. Dalam penangkapan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, satu unit mobil taksi online yang dikemudikan pelaku. Sementara pelaku kini ditahan Polres Metro Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Hai News, Laporkan.